Halo, Sobat Kelobacara, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, kali ini saya sangat bersemangat teman-teman karena baru saja mendengar kabar bahwa Timnas Argentina sudah dipastikan akan menghadapi Timnas Indonesia pada tanggal 19 Juni nanti teman-teman. Wow, wow. Ini tentunya merupakan kabar yang sangat baik untuk Timnas Indonesia dan tentunya pencinta sepak bola Indonesia. Apalagi Timnas Indonesia akan menghadapi juara dunia. Tim peringkat pertama di dunia itu Argentina, teman-teman. Dan saya berharap Argentina datang ke Indonesia dengan full tim atau dengan kekuatan terbaiknya. di mana ada Lionel Messi, ada Martinez, ada Dibu, DePaul, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan tentunya ini akan memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk pemain-pemain Timnas Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, harga tiketnya berapa kira-kira ya? Dan semoga terjangkau lah buat saya, teman-teman. Khususnya untuk saya karena saya benar-benar pengen banget melihat Timnas Argentina bermain melawan Timnas Indonesia. Apalagi Lionel Messi yang merupakan pemain terbaik di dunia. Dan saya benar-benar menantikan ini. Dan semoga saya juga bisa nanti menonton langsung pertandingan ini ketika Timnas Indonesia menjam Argentina di friendly match atau people match day nanti pada tanggal 19 Juni nanti. Gimana menurut kalian tentang pengumuman resmi ini yang diumumkan oleh Ketua Umum PSSI yaitu Eri Thohir, teman-teman. Luar biasa sih kalau menurut saya. Tentunya Timnas Indonesia harus bersiap sebaik mungkin. Meskipun di atas kertas tentunya Timnas Argentina ya sudah dipastikan bahwa Argentina kemungkinan besar akan memenangkan pertandingan. Tapi saya berharap pemain-pemain Timnas Indonesia mempersiapkan dengan baik dirinya. Mempersiapkan dengan baik timnya untuk melawan pemenang Piala Dunia Qatar 2022 yaitu Argentina. Dan tentunya hasil bukan hasil akhir yang kita lihat di sini, teman-teman. Bagaimana Timnas kita bisa bermain dengan baik meladeni permainan-permainan dari Argentina ini. Itu yang akan kita lihat. Dan tentunya kita mengharapkan juga yang terbaik untuk Timnas kita, teman-teman. Kalau bisa menang ya kenapa tidak? Kalau emang tidak menang ya cukup seri lah, teman-teman. Ya kalau kalah kita juga harus memaklum. Tapi yang jelasnya Timnas kita harus baik, sebaik-baiknya untuk melawan Timnas Argentina ini. Memberikan penampilan terbaiknya lah di atas lapangan. Jangan karena Argentina mental ngedrop. Ya buktikan dulu di lapangan, teman-teman. Nanti selesai pertandingan baru dilihat, baru diputar ulang pertandingannya. Apa kekurangan kita melawan tim sekelas Argentina ini? Oke? Nggak usah berpanjang lebar lah karena ini udah pasti udah akan melawan Timnas Indonesia. Dan tentunya ini yang ditunggu-tunggu oleh para pencinta bola seluruh Indonesia. Oke? Sampai di sini dulu. Stay healthy. No bapur-bapur. Bye-bye.